TNI Anggota Komisi IDPR RI Fraksi PDI PFN di Simbolon akhirnya meminta maaf kepada TNI dalam konferensi pers di gedung DPR RI terkait pernyataannya yang menyebut TNI gerombolan lebih-lebih organisasi masyarakat, ormas, berikut ucapannya yang sempat membuat marah anggota TNI. Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin enggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita? Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita hadirkan Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf untuk membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang in subordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Jadi ada kepatuhan. kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatinnya. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-porak anda ini TNI. Saya minta pimpinan. Kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua. Yang menjadi tersangka berigen I. Yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum. Oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga. Kita rapat. Ya terbuka. Terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara jenderal TNI Andika. Dan penjelasan dari jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ada apa? Terjadi disharmoni begini. Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Kenapa diskresi begitu? Kok anak saya? Kenapa urusan emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi Sabtu Agustus itu harus berumur 18. Saya tidak bisa masuk. Wah sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini gak bercanda Pak TB. Tenang dulu Anda. Ini serius. Ada apa tekan menekan begini? Bagaimana pertanggung jawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan. Pembahasan anggaran kita tutup. Kita bahas. Kita setujui. Silahkan itu motor tutup. Tapi isu aktual kita buka lagi tapi hadirkan kasat di sini. Kita ingin clear. Kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang gak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada Panglima dari ke Panglima ke kasat begitu terus. Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini. Pak Gatot ke Pak Hadi begini. Pak Hadi ke Pandika begini. Pak Pandika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450 ribu itu tentara. Bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok gak bisa menjaga. Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Fendi. Enggak ini serius agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Nanti kita buatkan. Isu aktual dibahas yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan Wamen. Tapi Wamen pun Menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina Pak. Agar clear kita. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan. Dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari Presiden.